Saya dengar di radio, itu tersebak kedah cermat atau apalah, saya dengar di radio, ini pertanyaan yang terakhir, ini anak SEPA nih, di mana letaknya candi burur-burur, A di tempat lain, negara lain, B di Indonesia, C di tempat lain, jawabnya bukan di Indonesia. Ini sangat menyedihkan, padahal orang luar negeri berbono-bono datang ke sini, mau melihat, jadi burur-burur, lapan, keajikan dunia. Kedepan ini tidak boleh lagi, makanya saya sampaikan tadi, jangka masalah Pancasila dan kebangsaan, cari burur-burur saja yang tidak tahu. Kedepan, bangsa ini akan menjadi, kurang lebih 20 tahun lagi, akan menjadi 300 juta, dan jiwanya besar. Orang selama 20 tahun itu, kalian, ya, di Britain, membela negara yang benar, dan haru. Ini harapan, jadi, besar orangnya, jumlanya, kuat jiwa dan laganya. Kita nyanyi Indonesia tadi, bangunlah jiwanya, baru bangunlah, bukan dibalik. Sekarang ini, banyak raganya kuat-kuat. Nge-game, gimana-mana ada itu, senam, gimana-mana. Raganya. Tapi jiwanya belum tentu. Buktinya, banyak perkeliruan. Nah, kalian, disini hebat, untung, dibangun. Jiwanya, jiwa Islam. Dan jiwa kebangsaan. Baru yang lain-lain, terjalan. Contoh yang kecil. Pati besar. Kita, orang yang paling kita hormati di dunia ini adalah ibu kita. Saya, ya, walaupun sudah gender, kalau ketemu ibu saya, saya itu seperti anak kecil. Sakim menghormati ibu. Kalau di dalam hadamis, langsung dia jelas. Siapa, siapa, siapa yang habis hormati, siapa yang tinggal mati, baru, ibu kita, bicara, ha, 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 ha. Dosa, gitu. Dosa-dosa. Itu Allah sendirinya menyatakan Beberapa bulan Tiga, dua, tiga bulan lalu Saya lihat di televisi Ada seorang anak Dia merampok bersama Kawannya ketahuan Sama orang tuanya Apa yang dia lakukan Ibunya, bapaknya, dan adik-adiknya dibunuh Bagaimana dia menghargai Menghentak aja sama orang tua Berdosa, membunuh Saya rasa sudah tidak ada tempatnya Apapun Nah, sekali lagi Kalian Berbahagia Di sini Jiwanya, jiwa kebangsaan, jiwa agama Apalagi kalian adalah Muhammadiyah Bapak tentara Bapaknya tentara Itu Jenderal Sudirman Bapak tentara Jenderal Sudirman itu adalah Dari Muhammadiyah Saya ini berarti Anaknya Muhammadiyah Karena Bapak saya Saya sampaikan dengan prajurit Jangan pernah Apa namanya Mengecewakan Jenderal Sudirman Dan kalian juga jangan pernah Mengecewakan tokoh dari Muhammadiyah itu sendiri Tokoh nasional Sama dengan K.H.J. Ahmad Masalah pendidikan Masalah sosial Masalah kesehatan Masalah dakwah Itu yang utama Pembaharuan Yang selalu dibawa Sehingga Tidak ada lain Selain dari Al-Quran dan Hadis Kalau perlu banyak-banyak-banyak Seperti di Timur Tengah itu Itu timbulah Bitar Yang gak perlu ditambah-tambah Yang ada aja susah Ditambah-tambah lagi Ini Muhammadiyah Murni dia Kali lagi Kalian bersyukur Masuk Muhammadiyah ini Harapan kita Harapan kita semua tentu Pendidik Pendidik Kalian jadi Tokoh Nasional Kedepan Mematisi jiwa Dari K.H.J. Ahmad Dhalal Dan di Maksar Sudirman Amin Anak-anakku sekalian Anak-anakku Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan di Maksar Sudirman sekalian Yang saya banggakan Saya minta maaf dulu ya Dengan yang baru nih ya Baru kan? Saya di luar pakai Gaket hijau Nanti kalian setelah ini Baru dibagi Saya di luar Saya bangga Yang pakai Jakarta Kalian Adalah putra putri terbaik Bangsa yang memiliki Keistimewaan Bukan hanya Kalian telah terpilih Sebagai Duta-duta Pembangunan Bangsa ke depan Akan tetapi Karena kalian juga Telah mampu Menunjukkan Keteladanan Sebagai pelajaran terpilih Yang berprestasi Berdisiplin Dan bermoral Serta memiliki jiwa Nasionalisme Yang tinggi Saya juga ingin Berpesan Jadilah kalian Sebagai generasi Masa depan Yang maju Dan unggul Serta berkarakter Yang menguasai Ilmu pengetahuan Dan teknologi Serta Teruslah Berkarya Terima kasih